Kita harapkan nanti di tahun 2020 akhir semua infrastruktur, kalender of event selesai akhir tahun depan. Saloh semuanya selesai. Kita memiliki Bali ya, tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru. Kita nggak tahu bahwa kita ini satu. Kita taunya asyik berkelay, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Yang kita fokus sekarang ini, dalam dua tahun ini hanya lima dulu. Mana lima yang baru yang sekarang kita kerjakan? Satu, Mandalika. Yang kedua, Labuan Bajo. Yang ketiga, Borobudur. Yang keempat, Danau Toba. Yang kelima, Menado. Kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam karbon krim. Dengan segmentasi yang berbeda-beda, sudah kita atur semuanya. Bulan Maret nanti, Yogyakarta, International Airport juga sudah akan selesai 100%. Masa depan Indonesia dimulai dari era Jokowi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Desember kita akan mengajukan Omnibus Law untuk berpajakan. Kemudian nanti di awal Januari, kita akan mengajukan Omnibus Law untuk iklim investasi, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak biografisnya, yang dilintasi oleh garis katulis tiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila itu, menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang, diantaranya minyak, gas alam, emas, timah, tembaga, dan juga nikel. Dengan kekayaan bahan tambangnya tersebut, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Dikutip dari World Top Export, untuk barang nikel, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor sebesar 628 USD atau 21,5% dari total ekspor di dunia. Mengingat besarnya cadangan nikel di Indonesia, hal ini pun tak ingin disiasiakan oleh Presiden Jokowi. Ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia. Dan saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morawali, Sulawesi Tengah, dengan bekerjasama antara Tiongkok dan Jepang. Kita ingin nanti dalam waktu kira-kira 2 sampai 3 tahun, kita ingin turunan dari nikel ini bisa lari ke yang namanya litium baterai. Inilah strategi bisnis negara yang sedang kita rancang agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi hub besarnya bagi industri mobil elektrik. Arahnya ke sana, karena kita memiliki nikel, ada kobat, mangan, dan bahan baku lainnya yang bisa dipakai oleh industri dalam rangka membangun litium baterai. Dan kita tahu Indonesia adalah memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Ekonom PT Bang UOB Indonesia, Enrico Tanu Wijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab, nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada 8 negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbanyak. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta 4 negara Eropa, yakni Norwegia, Perancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai litium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di 4 negara yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai litium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia sebenarnya adalah negara super power dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80 persen karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut, hutan mangrove, serta hutan lepas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sakti. Kita kan punya karbon yang besar, karbon kredit kalau kita pula sebutkan, karena kita punya pit land yang gambut, gambut itu kira-kira 7,5 juta hektare yang masih bagus. Ada kita punya hutan 108 juta hektare, kita punya juga tadi mangrove itu hampir 3,1 juta hektare, dan juga kita punya seagrass dan sebagainya. Itu kontribusinya hampir 80-90 persen ke dunia. Eropa, negara-negara maju sangat butuhkan itu. Dan dia beli karbon kredit ke kita sekarang sudah banyak sekali. Jadi Indonesia itu pinter punya ide, lah kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam karbon kredit. Kita nggak tahu bahwa kita sakti. Mengenai karbon kredit, jika disederhanakan adalah suatu mekanisme perdagangan karbon, di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang telah ditentukan, diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang mampu menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Semakin besar hutan untuk menyerap emisi karbon, semakin besar pula kredit karbon yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal itu, sebagaimana yang telah disepakati oleh Perjanjian Perancis yang diikuti sebanyak 195 negara peserta KTT perubahan iklim PBB pada 2015 lalu. Perjanjian itu bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dalam mengurangi emisi gas karbon yang memicu terjadinya pemanasan global. Ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti, kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan, itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Terima kasih telah menonton!